Intro Dalam sidang pemeriksaan kasus Undang-Undang IT dengan terdakwa anggota DPR Sulawesi Tengah Yahdi Basma dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola sebagai saksi atau korban yang dilaksanakan di Persidangan Pengadilan Negeri Palu kelas 1A, Senin 9 November 2020 Dalam persidangan tersebut yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Jamir mempertanyakan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola apakah bersedia memaafkan terdakwa Yahdi Basma terkait dengan pencemaran nama baik tersebut Berikut dalam pertanyaan tersebut Gubernur Longki Janggola bersedia memaafkan terdakwa Yahdi Basma dengan ketentuan proses hukum tetap akan berjalan Tak lupa juga Muhammad Jamir selaku Ketua Majelis Hakim mengatakan Bila masih di penyelidikan atau penyidikan bisa dilakukan SP3 Sedangkan jika sudah mencapai tahap pengadilan maka prosesnya pun akan berlanjut sampai pada tahap putusan Saya bersumpah saya ucapkan Yang bersumpah Bapak Saya hanya menunggu Jadi Bapak yang bersumpah Saya bersumpah setelah kami Baiklah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'allahu 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 Demi Allah Demi Allah Saya bersumpah Saya bersumpah Sebagai saksi Sebagai saksi Akan menerangkan yang benar Akan menerangkan yang benar Dan tiada lain Dan tiada baik Daripada yang semenangnya Daripada yang semenangnya Dari Palu, Candratolu melaporkan.